Satu kolam terpal dan empat buah drum plastik untuk memelihara ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu sekali ini berkunjung ke tempat teman yang mempunyai usaha sampingan sekedar hobi Ini sebuah kolam terpal berukuran empat kali berapa? Pak Samsun juga gitu kan? Kalau misalnya itu citarah Dan ada empat buah drum plastik Drum yang dibolong di bagian tengahnya Ini isinya ikan lele Semuanya itu kolam terpalnya isinya ikan lele Dari keempat drum plastik ini ada satu hal yang menarik yaitu sistem manajemen air Itu airnya itu langsung dari air lading Cuma menetes seperti itu Nah dari empat-empatnya itu menetes Menetes gitu Kemudian ada sistem pembuangan pada masing-masing drum itu Nah itu di kemudian dikonekkan menjadi saling terkonek sistem pembuangannya Jadi dikonekkan ke salah satu tipah Tipah yang ada sistem pengaturan air daya Ini pengatur ketinggian pembuangan Jadi pada saat air ketinggiannya melebihi itu Maka air di dalam drum ini juga akan tertuang melalui tipah tadi Jadi airnya air lading Yang diteteskan ke dalam drum plastik Nah ini ikan nila Yang dimasukkan waktu itu Ukurannya sekitar satu sampai dua senti meter bibiknya Sekarang lumayan lumayan besar sudah Kalau yang ini kolam terpal Sistem air pompa Dengan sistem pompa Yang Yang airnya itu dibuang Sepertiga Kemudian dimasukkan lagi Sepertiga dengan air kisih gitu Dengan sistem pompa sendiri Ini tidak ada bau sama sekali Baik dari kolam terpal nila Maupun dari drum plastik tadi Semoga menginspirasi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton